Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara memperhalus lingkaran ya sobat jadi eh tentunya Hai misal kita ingin membuat sebuah tabung atau ingin membuat pipa yang bentuknya lingkaran ataupun membuat ya lingkaran apapun lah yang bentuknya ruangan tentunya kita ingin hasil maksimal yang halus ya perlu kita ketahui bahwa lingkaran dalam Sketchup itu itu sebenarnya terdapat dari berbagai sisi atau site ataupun terdiri dari banyak garis ya sobat perlu pahami ini di pojok kanan bawah ini ada site-site ini nanti adalah berapa jumlah sisi yang akan Hai keluar lingkaran untuk standarnya sekitar 24 Hai ya untuk standar lingkaran ini 24 cuman kalau untuk memperhalus itu harus lebih tinggi kita coba saja sobat ya ini standarnya kita klik lingkaran ini misal radiusnya adalah saya ingin buat Hai semeter ya perhatikan radius Hai 100 cm ini Hai jadi eh Hai dengan cuman kan bentuknya masih coba-coba perhatikan ayah dimaksud site ini tadi kan saya 24 ini adalah ini 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 atau lingkaran terdiri dari banyak garis ini garis-garis yang ke sini nih kita coba dengan set yang sedikit lingkarannya akan jadi seperti apa kan 24 kita separuhnya 12 yang sama-sama semeter ya bentuknya beda hai 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 ya Hai kayak kita ulangi 12 masa-mas meter bentuknya beda kan ya ini tadi yang dimaksud set 20 ini adalah ini itu 2, 3, 4, 5, 6 atau banyaknya garis jadi perlu diketahui karena banyaknya sisi atau set ataupun segmen atau banyaknya garis itu akan semakin membuat halus bentuk lingkarannya namun perlu diketahui itu akan membuat semakin berat komputer kita ya oke kita coba buktikan dengan lebih dari 24 oke kita coba menjadi 50 setnya ketikan 50 akan muncul 50 ini angkat di bawah kemudian kita klikkan masih semeter seri 100 cm tuh jelas perbedaannya sangat jelas halus banget ya jadi seperti inilah sobat cara memperhalus bentuk lingkaran sempurna seperti ini cuman kita ini lagi apa namanya kalau misal ini sudah jadi kalau tadi kan waktu mau membuat nah sekarang kita mau mengedit yang sudah jadi misal ini setnya misal 6 1.100 ini sudah jadi atau bentuknya seperti ini mau kita haluskan lagi caranya simpel banget tinggal klik aja pinggir lingkaran ini saya ulangi tinggal klik saja pinggir lingkaran ini jangan di tengah gini ya tapi di pinggir lingkaran ini klik sampai nampak biru kemudian klik kanan entity info ya disini coba sobat perhatikan ini entity info ini ada ada radiusnya tadi ya diameternya kemudian ada segmen segmen ini yang perlu kita ganti kita semakin kita naikkan itu semakin halus oke kita coba yang 24 bentuknya akan sama dengan yang sampingnya kita coba naikkan 50 tentu akan lebih halus kan kita naikkan 100 lebih halus lagi ya tapi ya itu tadi semakin banyak segmen atau sisi atau set itu akan membuat komputer menjadi berat ya tapi kalau spek komputer sobat memang spek rendering VGA di atas 2GB ya tidak terlalu berat oke ya sobat sangat simpel banget kan semoga tutorial cara memperhalus lingkaran ini bisa bermanfaat buat sobat semuanya jangan lupa ya sobat untuk like video ini dan subscribe channel saya ini serta aktifkan tombol lonceng supaya setiap ada video-video trik terbaru akan ada pemberian ke sobat akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh